Sangat kecil kemungkinan bahwa IKN ini mangkrak. Dan kita lihat Pak Jokowi sendiri dalam beberapa pernyataan bersama Pak Prabowo, Pak Prabowo telah berjanji dan itu semua di ada media masa juga bahwa Pak Prabowo akan melanjutkan IKN. Saya bayangkan saja bahwa oke, setelah Presiden minta izin, proses politik, pindah Ibu Kota itu. Oke, sekarang kita uji lagi. Setelah Ibu Kota pindah, asumsinya adalah jadi Green City. Tapi dia lokasinya di tengah untuk anak benua. Jadi you must pakai pesawat ke situ. Artinya frekuensi pesawat untuk tiba di Ibu Kota dari 100 kali sehari jadi 1000 kali sehari. Saya bayangkan berapa tahun ke depan itu. Jadi berapa banyak kebisingan yang dihasilkan yang mengganggu burung, ular, kecoa, cebong, kampret di anak benua itu. Saya bicara tentang environmental ethics. Berapa banyak private jet yang terpaksa musik ke Kalimantan karena musik KKN. Yes, itu logik dari kekuasaan. Kekuasaan akan menarik semua potensi. Pembangunan KKN tidak akan menghasilkan pemerataan ekonomi masyarakat. Malah justru akan menciptakan ketimpangan ekonomi. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Pembangunan Ibu Kota Nusantara itu sangat pernah bertentangan dengan fakta di lapangan. Apalagi, pembangunan kota baru hanyalah akan membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan tidak nyambung. Membangun Indonesia tidak cukup dengan membangun satu kota. Akan tetapi harus membangun dan membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia. Saya bilang, saya mau uji idenya. Kalau tingkat korupsi kita, persepsi tentang korupsi masih tinggi, maka berhak orang untuk mempersepsikan bahwa akan banyak private jet pergi ke Ibu Kota Baru untuk KKN. Apa yang salah dalam logika itu? Satu ya. Yang kedua dan yang terakhir. Kita bayangkan bahwa Kalimantan itu paru-paru dunia. Itu yang kita banggakan. Jadi kalau misalnya pemerintah punya argumen, kan itu lahan kosong. Jadi kata kosong itu dianggap tidak berguna. Karena itu menurutnya ditanam beton. Ditanam pohon dong kalau lahan kosong. Ini zaman orang bicara tentang environmental ethics. Jadi saya membayangkan misalnya, kalau dijadikan kota di situ, dengan alasan apapun, pasti dia mengganggu habitat. Pasti jumlah oksigen di situ berkurang. Karena tambahan penduduk, tambahan AC, segala macam. Padahal kita butuh oksigen untuk kita pamerkan pada dunia bahwa Indonesia adalah ibu kota oksigen. Itu soalnya tuh. Nah kekurangan oksigen berbahaya buat kecerdasan Presiden. Langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tetapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia. Bahwa tujuannya memeratakan Indonesia, dimulai dengan membangun kota-kota kecil yang ada di Indonesia. Kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat, seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan. Atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar USD. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang diputuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut, dan hal ini semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Kita ingin dengar, karena juga pengusaha ini terpengaruh. Dengan statement-statement Anda. Dan di sini nggak ada yang dungu. Di sini nggak ada yang dungu, Bung Rogi. Mungkin di sana yang dungu. Di sini nggak ada yang dungu. Terima kasih. Ya, kalau datang ke sini berarti nggak dungu berarti. Silakan, Bung Rogi. Jadi pertanyaannya kalau saya jadi presiden. Masih saya akan berbohong lagi, karena saya akan ikuti presiden sebelumnya yang berbohong itu. Justru tradisi itu kita mau hentikan, supaya jangan tunggu orang jadi presiden untuk mengucapkan kebenaran. Saya nggak perlu tunggu jadi presiden untuk mengetahui bahwa setiap semen yang ditanam di Ibu Kota Baru, Sekian banyak cacing jenisnya punah, sebekian banyak ulang kapur dari situ. Dan satu waktu nanti, di gua-gua yang ada di, kita bayangin 100-200 ribu tahun lagi, Gua-gua yang ada di sang kuliran itu, bukan lagi tapak tangan, tetapi lukisan Pinocchio.